Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adia Oktat Kiana Kiana Putri NIM 1925200001 Saya dari kelompok 1 kelas 3A Di sini saya mendapatkan bagian untuk membuat halaman login Kemudian style-nya Kemudian style HTML Kemudian menu dashboard Kemudian isi-isi menu-nya Pertama saya akan menjalankan login Di sini saya memang tidak menyembunyikan password-nya Kemudian style-nya saya buat seperti ini Saya buat focus box Yang artinya nanti ketika kursor direkatkan Form-nya akan memfokus Mari dijalankan Nah, sebelum login Sebenarnya kita akan dibawa ke form registrasi yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti Karena saya sebelumnya sudah registrasi Saya tinggal masuk Ketika kita menekan login ini Kita akan dibawa ke dashboard Ada menu, ada tentang lompok kami Ada registrasi yang akan disampaikan oleh teman saya nanti Kemudian ada login Di sini juga ada running text Atau text berjalan Kemudian ada sidebar Di sini saya mendapatkan bagian untuk Untuk menunya ya Untuk ini Makanan khas Dari sekian banyak makanan khas Saya hanya menyebutkan tiga Di sini ada yang namanya Menghubungkan antara form satu dengan form yang satunya Mari kita lihat Di sini Menunya celorot Ketika kita menekan selengkapnya Kita akan dibawa ke kue lompong Kemudian ketika kita menekan selengkapnya lagi Kita akan dibawa ke menu geblek Geblek itu Seperti aci gitu ya Di sini tidak lupa juga ada sidebar Sidebar Ketika kita akan menggabungkan form satu dengan form yang lain Kita memberikan link atau alamat dari codingnya Jadi semua ini dijadikan satu file Ini dihubungkan dengan ini Menggunakan link dari yang ini Begitupun selanjutnya Untuk ini digabungkan dengan yang ini Maka yang ini diberikan coding Untuk form yang ini Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dian Pejelistari Dari program studi teknologi informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo Di sini saya akan menjelaskan Hasil dari Kerja proyek Kelompok saya Saya di sini kebagian di Bagian Wisata Kelompok saya membuat Blok Sebuah blok berisi tentang Wisata Dan makanan khas Serta tarian Yang ada di Purworejo Dan di sini saya mengerjakan Yang tempat wisata terpopul di Purworejo Di sini pertama ada tempat wisata Seperti biasa Saya menggunakan link Di sini ada deskripsinya Lalu Untuk yang kedua Yang kedua lebih Deskripsinya lebih Lebih komplit Lebih lengkap Lalu ada di sini juga ada Pantai Jati Malang Saya menggunakan dive Oke Di sini ada gua Gua sepelawan ya Deskripsinya dari gua sepelawan Dan juga saya mengerjakan profil Profil dari kelompok Saya Yang beranggota Saya menggunakan tabel ya Untuk mengerjakan Langsung saja masuk Di google Oke Kurang lebih hasilnya seperti ini Dan di bagian saya Tempat wisata terpopul di Purworejo Langkapnya Oke Ada Jati Malang Serta Deskripsinya Lalu ada gua sepelawan Di sini ada tempat Bukannya Oke Sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Mas Maha Haji MIM 17 Di sini mau menjelaskan Tentang proyek presentasi yang sudah saya buat Itu presentasi yang pertama Saya membuat konten Yang dimana bagian konten Kontennya itu Di dalam website adalah Tarian khas Purworejo Dengan judul Tarian khasanian Sepetan Nah untuk tag-tag yang ada Di Proyek saya Itu menggunakan Biasa Div Dengan kelas Easypost Easypost Dengan tag lagi Uli Yang memasukkan sebuah Apa ya Deskripsi lagi Dan H3 Dan kemudian menggunakan Paragraf Dan setting Just don't play Jadi tulisannya biar lebih Code just free Itu kita lihat Open in browser Kok bebas lagi Ini adalah tari ceketan Tarian yang Deskripsinya Dan yang kedua Saya Bagian Tarian lagi Itu tariannya Isinya beda Itu tarian Dola Settingannya sama Pakai Uli Uli H3 P Dan ini Setingannya Saya memasukkan Masukkan Ke Template Jadi Halaman Utama Kita Datang Juga Sama Dan kita Lihat Nah ini Sama Isinya Isi dari Sebuah Tarian Yang di Perwars Tarian Asperwars Untuk Komponennya Nah Hanya Ketambahan Tag A Itu Ketika Ketika Ada tulisan Selengkapnya Dia akan Masuk ke Tarian Cepetan Tarian Cepetan Ini Tarian Yang Sudah Saya Buat Tarian Yang kedua Tangan Kompel Ego Ding Ini Dan Yang Ketiga Yang Ketiga Form Registrasi Ya Dengan Form Registrasi Form Registrasi Saya Menggunakan Table Contoh Implementasinya Ke Website Seperti Ini Form Registrasi Nama Lengkap Menggunakan Table Juga Menggunakan Table Table Inputnya Berupa Text Dan Username Username Type Table Username 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 and Password Ben'nya Tidak Bisa Disumilikan Jadi Ketika Dimasukkan Password Tidak Hilang Masih Ada tulisannya itu tipenya juga teks bukan password ya dan jenis kelamin jenis kelaminnya nah ini kenapa membuat input type radio biar nah tidak bisa memilih jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan misalnya laki-laki gitu nah dan alamat Hai alamatnya juga pakai input ya tapi pakai teks area Hai bukan kolom 22-33 Hai karena kalau pakai input jadi nggak bisa diperbesar Nah tapi kalau pakai ini jadi bisa terbesar nah gitu Hai nah 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 Hai lain template-nya Hai template Hai default ya di sini juga tahu ini Oke sekian dari saya